Pengamat politik Roky Gerung juga mengaku tak masalah dirinya ditantang oleh masyarakat adat dayak. Saudara, Roky Gerung menegaskan bahwa dirinya tak pernah sekalipun takut, meski ucapannya soal Presiden Joko Widodo dan IKN dianggap melukai masyarakat adat dayak. Roky Gerung menambahkan dirinya tak pernah sekalipun bermaksud menyinggung masyarakat adat dayak. Ia justru mengaku hanya membela masyarakat adat dayak saja dalam statementnya. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini pada kendali Presiden Joko Widodo seharusnya tak boleh melanjutkan pengerjaan ibu kota negara baru. Roky Gerung mengatakan tanah Kalimantan yang dipakai untuk IKN adalah hak masyarakat dayak, sehingga seharusnya segala yang dilakukan Presiden Joko Widodo berdasarkan persetujuan dari masyarakat adat dayak. Roky Gerung memaparkan dirinya tak pernah menghina Presiden Joko Widodo secara personal. Dirinya mengatakan selama ini hanya bermaksud untuk mengkritik jabatan Presiden. Ia mengatakan tak seharusnya ada alat berat hingga beton yang diturunkan ke tanah Kalimantan karena bisa mengganggu ekosistem. Hal tersebut disampaikan Roky Gerung melalui channel Youtubenya dalam sebuah wawancara. Roky Gerung dalam kesempatan tersebut juga menjabarkan berkaitan soal apa saja kontroversi dari ucapannya yang kemudian membuat masyarakat adat dayak geram. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Tidak ada yang berdua nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia enggak pikirin nasib kita. Itu... Kalau dia... Dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi... Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya. Untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tetapi yang agak menegangkan saya misalnya, tiba-tiba ada banyak WA Group masukkan saya di situ. Dan memaki-maki saya kan. Menghujat, mewaki, bahkan mengancam secara fisik. Itu juga tidak kurang mulia sebetulnya. Kalau mau berbeda pendapat dengan saya, ajak saya berdebat. Nggak usah ngancam segala macam itu. Kamu akan ada di mana, kaya tunggu segala macam itu. Itu ancaman itu. Lalu muncul banyak video dari teman-teman di Dayak. Di Papua juga. Tapi saya mau jelaskan pada kesempatan ini. Saya justru membelahkan masyarakat adat. Supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya. Jadi justru berkali-kali saya bilang, IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat. Namanya AMDAO. Saya tiga kali diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan. Banjar, Dayak, segala macam. Dan saya ucapkan itu. Karena saya sayang Pak Kalimantan. Itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Itu yang saya bela justru. Jadi kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN. demi masyarakat adat Kalimantan. Demi orang Dayak, demi orang Banjar, segala macam. Kalau dihitung, mungkin sudah lima kali saya diundang oleh universitas, maupun teman-teman adat di situ. Jadi saya tahu bahwa ada kemarahan memang. Tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat. Bahwa saya tidak sesekali-sekali itu menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena sudah keputusan undang-undang. Tetapi hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan. Itu intinya tuh. Dan itu akan ada serbuan penduduk asing di situ. Bahkan saya kritik, kenapa Pak Jokowi mesti pergi ke Cina untuk menjual Kalimantan? Pak Jokowi bilang silahkan investasi di situ apapun yang Republik Cina mau kami sediakan. Kan itu namanya menjual negara kan? Di situ saya sebut bahwa itu kan tindakan bajingan. Tetapi bukan Pak Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Jadi harus dibedakan. Saya tetap mengkritik Pak Jokowi. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Tidak boleh itu. Apakah ibu kota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditundalah 10 tahun lagi ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru. Ada universitas, ada rumah sakit. Baru bicara tentang IKN. Apakah ada diperlukan hari ini? Tidak mungkin. Karena itu akan mengerus anggaran pendapatan belanja negara kita. Apakah ekonomi akan bertumbuh hari ini? Tadi pagi Sri Mulihani bilang bahwa Indonesia akan masuk dalam krisis besar. Bahkan Sri Mulihani bilang Indonesia akan masuk dalam kegelapan. Karena dunia lagi gelap juga. Ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa tidak dihemat uang itu? Kan itu dasarnya. Jadi teman-teman di Dayak, saya membela kalian. Dan sampai ke apapun, saya akan bilang bahwa IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin dari masyarakat Dayak. Dari komunitas Dayak yang punya lahan itu. Jadi bukan dikomersialkan IKN itu. Jadi itu intinya. Sekali lagi saya mau terangkan itu. Kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya justru untuk mempersoalkan hak masyarakat. Ada justru saya membela masyarakat Dayak itu. Dua-tiga minggu lalu saya ada di Lombok bertemu dengan ratusan kepala desa Kalimantan. Saya terangkan hal yang sama. Jadi jangan dijual oleh negara apa yang adalah milik masyarakat. Ada Dayak. Itu intinya. Sekarang ada masalah lain. Dianggap saya menghina kepala negara. Ya memang ucapan saya itu tertuju pada kepala negara siapapun dia. Saya tidak menghina manusia. Saya menghina jabatan presiden yang tidak paham bahwa ekologi Kalimantan itu harus diselamatkan. Jangan tanam beton di Kalimantan yang merugikan hak burung untuk bertengger di pohon, hak pohon untuk hidup hidup nyaman di tanah Kalimantan. Kan itu intinya kan. Tapi itu saya percaya. Saya berterima kasih karena ada demonstrasi yang meminta saya dipenjarakan itu. Di tanggap. Ya boleh aja. Itu hak masyarakat juga disitu. Walaupun saya tidak. Kepada Kepulisian Republik Indonesia.